Gue gak bisa ngapa-ngapain, kayak useless aja gitu. Gue disiram air keras atau dic**t gitu, pake pis**t, an**t lo, apa lo, sekolah macem. Kamu keluarin kata-kata itu? Gue keluarin semua di Twitter, Bang. Jal, kita muter balik, kita cabut-cabut trading dulu sehari deh. Kita ke Bandung, gue pengen berantem gitu. Gue pake anting juga. Lu gak demen antingnya gini? Biar kayak ring aja sih. Dia kayak gue dulu lagi pake antingnya gitu. Kecil-kecil aja dulu. Iya, kecil-kecil ya? Nanti agak gede dikit. Kalau ada duit. Kok kok. Emang kasih ya udah dateng sini ya. Aku emang kasih, udah diundang. Nah, gue mau nanya nih. Ini dulu nih yang gue mau nanya. Oh, ini udah mulai nih? Udah mulai dari dari tadi. Lu tuh, kalau gue liat dalam kesari-ari ini dari yang gue liat ya. Lu tuh orangnya humble banget. Nah, lu kalau ketemu orang yang lebih tua, apa, lu selalu kayak sungkem, segala macem. Itu bentuk dari image yang lu pengen bangun? Atau emang dari dalam hati lu kayak begitu? Kayaknya emang dari sononya begitu sih. Soalnya dulu gede di Jakarta Timur kan. Terus dulu punya banyak abang-abangan. Kalau nongkrong. Di work of sini lah, di tongkrongan sini lah. Banyak. Pokoknya banyak lah abang-abangan gue bang. Sampai di entertainment pun banyak abang-abangan gitu. Jadi kayak adik kecil gitu. Makanya kebiasaan jadi sungkem gitu. Oh, berarti lu anak nongkrong dulunya? Tongkrongan. Nah, di tongkrongan lu termasuk yang? Dulunya baik-baik. Tongkrongan ya. Kayak ada temen yang rokok, yang sumuran ya. Kayak gue ngantiin rokoknya. Tetep tongkrongan, tapi yang lebih, maksudnya yang naif lah. Sekarang lu ngerokok. Iya, gue mau tau nih. Dulunya lu anak bayi-bayi atau emang udah kayak sekarang? Kalau sekarang image yang dilihat kan, bad boy, rebel. Kalau dulu lu gimana? Dulu lempeng-lempeng aja. Nggak ngerokok, abis pulang sekolah, nongkrong sebentar. Kecap sama abang-abangan di warung, namanya warung teteh. Abis itu pulang, udah nonton film aja di laptop. Kayak gitu-gitu aja setiap hari biasanya kalau sekolah. Terus kenapa lu berubah? Karena perjauhan. Awal mulanya lu mulai ada perubahan cara berpikir, terus image itu dari kapan? Dari semuanya masuk film. Masuk film? Ini bukan negatif ya, maksudnya banyak yang positifnya juga. Kan pendalaman karakter, segala macem. Oke, lu cerita deh. Dari setiap karakter tuh kan ada aja trait-trait karakternya yang kebawa gitu. Misalnya, dulu gue nggak suka banget pake celana sobek-sobek bang. Sebelum film pertama gue, Pertaruhan, bareng Om Tio, bareng Bang Dodot. Amat Dodot, iya. Disitu karakternya baju belel, celana sobek-sobek. Setelah film itu, gue jadi suka banget gaya-gaya gitu. Kayak agak pang gitu, anak jalanan. Abis itu, Jakarta versus everybody. Sebelum Jakarta versus everybody, gue sama sekali nggak ngerokok. Gue benci banget sama ngerokok. Dia bilang ke nyokap sama bokap, iya kalau nggak bakal pernah ngerokok. Terus pas, pas Jakarta versus everybody, karena perannya harus ngerokok, gue harus ngebiasain ngerokok. Sebulan sebelum syuting. Itu awalnya tuh? Itu awalnya, 2018, umur 19 tahun. Gue harus ngebiasain ngerokokin. Kalau pegang rokok, orang baru pegang rokok kan kelihatan tuh ya kayak nggak biasa ngerokok. Itu harus gue biasain tuh, Bang. Pendalaman karakter. Salah satu pendalaman karakternya. Ya, gue ngerokok tiap hari bisa tiga bungkus tuh. Akhirnya kebawa tuh. Kebawa sampai sekarang. Makanya jadi jilat ludah sendiri. Makanya kayak, ya yang konstan adalah perubahan. Yang cender dulu itu. Tunggu, disitu ada salah satu adegan, itu lu, ini banyak yang mau tau nih, ini cewek nih depan yang mau tau dia. Udah nonton? Udah dia udah nonton. Katanya itu beneran, beneran apa nggak? Katanya kayak beneran gitu. Gerakannya aja. Oh, gerakannya. Gerakannya. Tapi kan tricky banget tuh ya, kaya. Kamera works-nya. Kamera works, kamera disini. Gue harus buka celana, ada meja kan disini. Gue harus buka setipis mungkin kayak langsung telanjang gitu ya. Pokoknya timingnya harus pas banget. Oh, tapi lu nggak telanjang beneran. Nggak telanjang beneran. Tetep pas udah di bawah, gue pakein dikit lagi. Nggak seru. Makanya. Banyak yang berharap itu telanjang beneran. Tapi yang adegan sama Kak Wulan Guritno beneran itu? Ada adegan yang itu beneran? Itu bongan. Oh, bongan. Bongan, bongan. Bongan. Apa-apa? Apa-apa? Tapi Mbak Wulan Guritno baik banget, humble banget maksudnya. Gue kan aktor baru ya. Dia aktor yang senior, udah banyak filmnya apa segala macem terkenal. Digandrungin semua cowok, semua orang, bahkan cewek juga banyak yang suka sama dia. Dia mau adegan cuman sama gue. Gue kayak, oh man ini serius. Ini pertama kali gimana rasanya? Deg-degan banget bang. Gue juga ngalamin juga sih, soalnya gue pengen denger dari lu. Ya gue ada satu film, ada adegan itu. Cuma sama Mbak Wulan? Bukan, bukan. Oh, enggak, bukan. Bukan, gue ada film Perfect Stranger, nanti mau tayang. Dia, gue suami istri sama Jessica Mila. Oh, oke, oke. Nah, kalau lu gimana? Gue pertama kali deg-degan soalnya. Iya, sebelum Jakarta Versus Everybody, udah ada satu film sebelumnya sama Mbak Wulan. Jadi udah agak dekat. Adegan cuman juga? Enggak. Oh, belum ada tuh. Tertua ceritanya. Iya, iya. Terus? Abis itu pas di Jakarta Versus Everybody, kita ada adegan cuman. Mbak Wulan kan orangnya happy go lucky aja kan ya? Iya orangnya. Kayak santai aja. Jadi, enggak awkward sama sekali. Kita cuman, naturkalnya, gue deg-degan banget bang pas adegan itu. Soalnya, adegan cumannya itu kan sekalian adegan intim. Iya. Jadi, di dalam mobil itu cuma ada Mas Robi, setelah darinya, dan Bang Omen. Iya. Itunya. Di OP-nya. Jadi. Yang lain enggak boleh ada di situ. Enggak boleh ada di situ. Uniknya, di 50 meter dari mobil itu diancol ya. Ada ibu-ibu lagi, kumpulan ibu-ibu hijab lagi senam. Oke. Jadi, kita harus diem-diem banget adegannya. Enggak boleh terlalu gerak mobilnya itu. Karena kan adegan intim kan. Dan, kayak gitu sih. Deg-degan banget lah. Soalnya, mabulan. Terus, pas kena pertama kali, ciuman pertama, apa yang dipikiran lu? Apaan, Bus? Kayak, kayak, mind blown-anya gitu. Perang ngerasain gak sih, Bang? Iya, iya. Gue tau kok. Gue lagi gerak. Kepala belakangnya itu langsung kayak ada, entah hormon apa yang gue langsung, gitu loh. Happiness. 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 Nah, kontrolnya gimana tuh akhirnya? Iya, harus tetep in karakter. Profesional. In karakter. Iya, betul. In karakter tetep harus. Tapi, sempat kebabelasnya gak? Kita, gak tau kenapa, go with the flow aja sih. Go with the flow aja sih. Untuk tujuan daripada karakter. Karakternya itu. Pokoknya, semaksimal mungkin deh, kita bikin adegan serial mungkin. Kayak gitu. Nah, itu disitu dibilang totalitas seorang Jeffrey Nichol dalam memainkan peran, itu gue harus akuin sih. Baulan juga? Baulan juga, pasti. Karena lawan mainkan pasti mempergaruh juga. Tapi kan selama ini gue liat dari lu sendiri, kalau kita kan sedang bicarain lu, lu cara membawa hidup lu itu emang totalitas banget nih. Termasuk di kehidupan sehari-hari. Lu punya sisi baik, lu punya sisi buruk nih. Yang orang liat nih. Ada pro, ada kontra nih. Nah, yang kemarin nih, yang paling jadi bahan pembicaraan yang gue tau, dari risetnya anak-anak, lu ada foto sama laki-laki cipokan. Oke, dibahas nih. Itu gimana ceritanya? Maksudnya lu udah mulai seneng laki gitu? Bukan. Maaf ya gue nanya. Gak apa-apa, ini sebenernya pengen gue bahas, karena banyak banget yang kontra sebenernya dari komunitas LGBTQ, gue minta maaf banget kalau kalian merasa tersinggung, gue minta maaf kalau kalian merasa itu queerbaiting, ada istilah queerbaiting kayak pura-pura seksualitasnya di pura-purain supaya dapat pasar dari komunitas tertentu gitu. Oh istilah yang begitu. Gue gak ada maksud queerbaiting sama sekali, dan itu fotonya bareng sahabat gue bang, namanya Rizal. Dan kita bercanda, bercandaannya tuh ya emang kayak gak ada batasnya aja, kayak cum pipi, cum pipi kiri kanan gitu, pegang pantat apa segala macem kayak udah biasa aja gitu. Itu bercandaannya kayak gitu. Itu bercanda ya? Iya, kayak gak ada seksual intention sama sekali. Oke. Dan gak cuma sama Rizal, sama temen-temen gue yang lain juga, kita cum pipi, cum pipi kiri, cum pipi kanan, beneran bukan pipi ya, mulut sama pipi gitu. Oh itu pas di foto bukan bibir ya? Bukan bibir. Itu pipi? Oh tapi cipukan pipi? Atau cuma kayak framing doang? Framing aja. Sebenernya framing aja seakan-akan kita ciuman, dan salahnya emang gue pengen foto itu buat bercandaan. Tapi dari komunitas LGBTQ, merasa tersinggung karena lu ngapain main-mainin seksualitas lu? Jadi gue minta maaf banget kalau kalian tersinggung. Oh lebih ke ini just for fun aja sih sebenernya ya. Intensi gue gak ada maksud harm sama sekali, cuma pure bercandaan sama sahabat gue. Berarti lu tidak ada penyimpangan seksual ya, berarti gak ada ya? Enggak, gue cuma have fun aja sih di social media sebenernya ya. Banyak yang kecewa soalnya juga pasti. Iya kan, kalau ada yang support, ada yang kecewa. Hidup itu begitu, hitam dan putih pasti kan ya. Berarti lu masih lurus ya? Oke, udah ditegaskan nih, udah lurus, lurus ya. Oh jangan kok tanya-tanya lagi, soalnya dia kecewa. Oh iya. Iya, maksudnya ini kok belok katanya? Tuh, oh no. Iya, lurus ya. Nah, saking lurusnya, katanya lu suka gonta ganti pasangan. CEL lah. Itu ada suri-suri. Oh iya. Itu gonta ganti pasangan. Gonta ganti, oh iya. Tapi itu boleh dikategorikan perjalanan hidup yang lu tidak sadari terbangun dalam proses lu mencari pasangan yang tepat atau memang lu pengen membangun image seperti itu? Kan ada dua tuh. Iya, gue gak mikirin image sih sebenernya bang. Kenapa? Gak peduli aja karena di luar film, ya this is who I am. Gue mau deket sama siapa, lagi pacaran sama siapa, ya udah bodo amat dan mau gue publis atau gak publis pun, ya gue gak, gue gak, apa yang namanya, gak utang penjelasan ke publik. Kayak misalnya, sebenernya foto yang kemarin, sebenernya gue gak utang penjelasan apapun ke publik, tapi karena banyak yang tersinggung makanya gue minta maaf sekali lagi kalau banyak yang tersinggung. Dan untuk gonta ganti pasangan. Lu setuju gak ketika orang bilang lu gonta ganti pasangan? Sebenernya setuju aja sih. Kalau bisa dibilang ada enam mantan gue bang. Iya. Lebih ke mana arah tujuan lu? Lebih ke... Mencari yang tepat? Mencari yang tepat, iya. Mencari yang tepat. Itu pasti jawabannya ya kan? Tapi di tengah jalan ternyata ada hal yang gak sesuai. Ada yang gak pas, makanya kita harus putus. Tapi kita tetap temenan, tetap berhubungan baik ke musuhan. Dari enam ini pernah gak lu mengalami yang toxic relationship? Oh, sering. Ada, ada... Sering lu? Gak sering sih, ada dua. Dua mantan. Dua mantan. Kalau di usia lu kayak gimana sih toxic? Waktu itu gue posesif banget bang. Posesif ya? Posesifnya tuh kayak ngecekin HP gitu. Oke. Mungkin karena waktu itu saking bucinnya, gue saking seriusnya sama dia, gue pengen udah rencanain beli rumah, beli rumah buat tinggal bareng, terus nikah. Serius, sebucin itu? Dua, tiga loh. Gak, itu waktu itu dua puluh malah. Dua puluh. Dua puluh, makanya ya hormon-hormon remaja gitu. Pernah di sana. Oh, pernah juga? Gak ada di situ. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Terus, 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 lanjut. Iya, karena gue udah serius, makanya gue posesif. Gak mau kayak... Gak mau kayak nih orang... Lu gak mau kehilangan dia? Gak mau kehilangan dia. Makanya posesif. Dan itu bagian dari insecurity gue juga. Ya, posesif itu kan berawal dari insecure. Iya, iya. Ya, gitu lah. Terus itu akhirnya lu sadari bahwa itu tidak bisa berjalan terus kapan? Ada satu masalah besar yang dia bohong, jadi... Oh, gak bisa nih. Kalau dia bohong soal ini berarti masih banyak yang dia umpetin. Jadi harus gue udahin. Tapi lu bucin waktu itu? Gue bucin. Tapi tetap gue harus ngejaga mental gue. Karena kan ada kerjaan yang harus gue jaga. Dan kalau ada masalah personal, gak bisa diumpetin di kamera bang. Kelihatan. Iya sih. Itu benar sih. Kelihatan kan? Kalau misalnya kita lagi ada masalah keluarga atau masalah personal, masih... Udah mau action terus tapi masih panas nih dada. Bakal ngeganggu kerjaan. Berarti lu bukan orang yang suka berpura-pura berarti ya. Gimana tuh maksudnya? Ya, berpura-pura itu maksudnya banyak banget orang yang akhirnya bisa berpura-pura keadaan baik-baik saja gitu. Iya, iya. Lu bukan tipikal seperti itu ya? Kayaknya bakal kelihatan sih kalau gue gak suka sama orang. Oke. Iya, yang kayak kemarin lu tampol di Ring Tinju ya? Iya, di Ring Tinju. Pokoknya langsung aja gitu ya? Langsung aja selesain. Tapi abis itu baru lagi. Akhirnya yang Ring Tinju berteman? Gak berteman sih. Abis itu ngerokok bareng, abis itu yaudah selesai masalahnya. Oh akhirnya ngobrol gitu? Ngobrol, abis berantem kita ngerokok bareng, dia curhat apa segala macem, ngobrol sebentar, yaudah selesai masalahnya. Intinya kenapa sih? Intinya, waktu itu ada yang belajar film gue bang. Iya. Yang Jakarta Versi Free Buddy. Terus di Twitter tuh, gue kan cukup aktif ya di Twitter. Iya. Gue marah-marah dua hari kayak orang goblok di Twitter. A** lo, apa lo, segala macem. Kamu keluarin kata-kata itu? Gue keluarin semua di Twitter bang. Oke. Gue cari alamat lo, kebetulan ada temen yang bisa ngelacak alamat. Oke. Gue post alamatnya tapi gue sensor. Oke. Terus baik yang kontra, oh lo doxing lo, ini gak boleh ada pasalnya. Oke. Iya sih doxing, tapi kan gue sensor. Lu sensor, iya. Jadi ya nyerempet-nyerempet lah gitu. Dan banyak yang gak suka karena gue doxing. Terus ada satu nih akun, akun anonimus. Gue gak tau mukanya, gak tau nama aslinya siapa. Oke. Dia bilang, alah ini bocah bacot doang, gak ada nyalinya. Oke. Terus gue reply, karena masih panas kan. Iya, iya, iya. Yaudah ayo bang, ribut gitu. Terus dia reply lagi, ditunggu di Bandung. Oke. Terus, gak gue bales kan, besoknya gue lagi mau reading nih ke Valkon. Lagi di jalan reading, udah sampe cawang. Nih orang bacot lagi di Twitter. Oh dia berani. Iya, bacot lagi di Twitter. Gue bilang ke Rijal, Rijal kan yang foto cuman itu. Rijal kan selalu ikut gue kemana-mana. Teman lo iya. Sahabat gue. Iya sahabat. Gue bilang ke Rijal. Rijal, kita muter balik, kita cabut reading dulu sehari deh. Kita ke Bandung. Serius lo kok? Gue pengen berantem gitu. Langsung. Langsung di jalan ke Rijal, langsung miterbalik ke Bandung. Sampai Bandung cari sasana nih. Cari sasana tinju. Daripada berantem jalanan, gue disiram air keras atau dicucuk gitu pake pisau. Ini sembari perjalan ke Bandung lo mikirin ini semua nih. Gue mikirin ini nih. Karena kan anonimus. Iya, iya, iya. Gue gak tau mukanya. Iya, iya. Kalau di jalanan, tiba-tiba disiram air keras kan. Serem bang. Iya, iya, iya. Makanya gue cari sasana tinju yang mana yang bisa disewa. Akhirnya dapet. Gue bilangin si orang anonimusnya ini. Ditunggu di sasana ini. Untungnya dia datang. Tapi sembari nunggu, panas lo berasa nih. Panasnya berasa. Tapi pas dia datang, sopan. Hah? Sopan. Gimana sopan? Kayak senyum. Kayak, halo. Kayak gitu, sumpah. Sumpah gak. 15 menit sebelum dia datang, dia nge-tweet. Soalnya gue nge-tweet kan. Gue udah disasanaannya nih. Gue nge-tweet di Twitter kayak gitu. Terus dia nge-reply lagi. Sabar anjing gitu kan. Iya, keliatannya kan kayak barbar gitu. Iya, kayak barbar gitu. Terus 15 menit kemudian dia datang. Dia sopan gitu. Yaudah, karena dia sopan, jadi gue ikut sopan aja gitu. Lu gak jadi warah pinggulnya. Abis itu gue pinggul. Gue mau warah, tapi dia sopan gimana? Emang gitu ya? Iya, iya. Salaman nih. Salaman. Abis itu... Ayo nih, tinju nih. Ayo tinju. Disiapin sama pelatihnya. Salam tinjunya, pemanasan, apa segala macem. Terus dia gimana? Nah, menariknya. Nih orang kan kurus ya. Gue masih was-was banget nih. Antara nih orang emang olahraga banget. Petinju jadi kering. Lu gak mau underestimate. Gue gak mau underestimate. Terus, sampai pemanasan, gue liat pemanasan dia kayak kaku gitu. Nih orang pengen pura-pura kaku nih. Dia sangat mempersiapkan diri. Nih orang jangan-jangan pura-pura kaku nih, biar gue diring nanti... Lengah? Lengah. Gue liatin, abis itu naik kering. Lu observe nih. Dia stance-nya kayak gak pernah tinju gitu. Gue masih was-was tuh bang. Takut dia beneran petinju soalnya. Dia maju, peng, dia jalan, dia mungkul sekali. Oke, gak pernah. Gak pernah orang ini orang ini. Oke, oke, oke. Ya udah, akhirnya gue seriusin aja. Tapi seriusnya tuh, ini agak jahat sih emang. Gue diring pas tinju itu, goals gue pengen nyakitin dia doang. Jadi semua emosi gue, gue pengen curahin ke mukanya. Makanya gue lemparinnya hukuk terus tuh. Kelihatan. Huk kanan-huk kanan terus. Sampai muter badan gue. Iya. Saking emosinya. Karena cuma pengen, inceran gue cuma pengen nyakitin dia aja nih. Karena saking emosinya. Dan, akhirnya dia knock out pas gue uppercut. Hidungnya agak bengkok tuh. Sumpah, agak bengkok. Ada garisnya yang bengkok tuh hidungnya. Gak keliatan jelas soalnya dari videonya. Iya, gak keliatan jelas. Tapi gak apa-apa hidungnya. Aman-aman aja ya. Oke. Terus, kata Rijal, temen gue, dia muntah habis itu. Karena mungkin karena minum terlalu banyak kali ya. Sama pressure juga kan. Pressure kayaknya. Iya, dia kayaknya menekan rasa tegangnya ya. Dengan berpura-pura santai kayaknya. Abis itu, abis selesai tinju, muntah dia. Muntah air banyak katanya. Dan, ini bukannya gue sejagoin ya. Gue melakukan hal yang kemarin karena emang karya gue dibajak. Terus gue dilecehin. Gue sering dilecehin. Bukan dilecehin sih. Sering dikata-katain di Twitter. Di underestimate. Makanya semua emosi gue yang dikata-kata di Twitter, terculakan lah di situ semuanya. Tapi cukup sportif lah. Sportif banget. Maksud gue, gue ngakuin pas gue liat, oh cara menyelesaikannya sportif. Di atas ring, one on one, gentleman pake sarung, ya kan? Dan ada wasif gitu, itu sportif gitu. Sayangnya gak dapet duit kan? Iya dong, kalau sekarang kan jamannya dapet duit. Harus dapet duit. Lu gak mau coba sama Aska Kobusya? Atau om dedinya takut tapi. Lu gak ada masalah soalnya. Iya. Lu kayak gitu kalau ada masalah sama orang yang punya masalah sama gue aja. Kalau orangnya baik-baik sama gue, gue bakal sungkem sih. Iya. Lebih ke masalahnya sih. Iya. Bukan masalah duitnya. Tapi ini masalah harga diri. Cuman ya disitu lu belajar sesuatu yang baru kan? Iya. Dan akhirnya di Twitter juga gak ada yang ngata-ngatain lagi. Udah aman. Oh berarti lu juga termasuk masih terkena public enemy juga ya? Iya. Di Twitter iya. Gue sering jadi public enemy di Twitter. Mungkin karena lu cukup frontal kali ya? Cukup frontal ya. Iya, frontal banget sih malah dibandingin peers gue yang lain seumuran gue kayaknya gue yang paling frontal sih. Iya berani. Nah ini kan ada perubahan nih. Nah maaf nih kalau gue salah. Gue liat perubahan itu terjadi semenjak, mohon maaf lagi. Iya, gak apa-apa. Semenjak lu tertangkap sebuah kasus di mana lu menggunakan herbal ya. Herbal. Herbal. Nah disitu gue liat lu mulai ada perubahan. Itu bener gak sih? Iya, bener. Nah apa sih pembaharuan dari diri lu, dari kejadian itu yang tadinya lu protect. Iya, iya. Suddenly kan udah gak jadi sesuatu yang valuable lagi gitu kan. Rusak semuanya. Lu mengalami kondisi kayak gitu. Iya. Kontemplasi panjang banget lah. Gimana ceritanya tuh? Karena sebelum gue kasus itu kan gue megang brand ini, brand itu, apa segala macem. Dan manager juga pengen ada brand image gue begini. Yang lurus gitu, ditata lah. Tapi semenjak keluar itu gue mikir kayak, kayaknya udah ngelabur guna lagi, brand image kayak gitu. Kayaknya gue harus jadi diri sendiri aja deh. Gue harus jadi diri sendiri aja. Dan akhirnya gue lakuin apa yang menurut gue bener menurut gue aja ya. Dengan usia lu? Dengan usia gue. Tapi bener itu subjektif kan buat semua orang. Dan menurut gue apa yang gue lakuin ya bener dan kayak gitulah. Oke, ini menarik nih ya. Berarti tadinya lu punya sebuah branding yang dibentuk. Berarti ada hal-hal yang sebenarnya bukan lu di dalam hal itu ya. Iya. Kemudian ketika ada sesuatu yang menghantam lu, lu jatuh. Semua hal itu kan jadi useless, gak ada gunanya. Iya, bener. Di dalam pemikiran lu pada saat lu menjalani proses penghukuman lu waktu itu, apa aja sih lu berpikirnya kayak gimana sih? Gak ada sih. Yang gue pikirin cuma proyek-proyek gue aja sih yang bakal terbengkalin. Dan cancel. Dan cancel. Dan cancel. Dan banyak sih yang cancel. Pasti kerugiannya juga gede. Kerugiannya juga gede banget. Nama baik juga tercoret. Nama baik juga tercoret. Tapi abis itu, menurut gue dengan menjadi diri sendiri, gue jadi lebih bebas dan orang lebih tau gue kayak gimana. Dan orang gak punya ekspektasi apa-apa lagi ke gue. Jadi gue gak punya tuntutan apa, gak punya tuntutan publik apa-apa lagi. Beban lu berkurang. Beban gue berkurang dengan menjadi diri sendiri. Nah apa yang mendasari pemikiran itu? Ada gak momennya? Gue gak tau lagi. Oke, lu hanya berproses natural aja gitu. Dengan usia lu, dengan kondisi lu saat itu, lu berpikir seperti itu. Dan akhirnya lu keluar menjadi diri lu sendiri. Nah menjadi diri lu sendiri kan berhadapan dengan pro kontra kan? Yes. Nah ini kan fase baru nih. Fase baru, iya bener. Nah sekarang tinggal lu mau ngebawanya ke arah mana gitu kan? Iya, bener. Nah kalau lu sendiri pribadi, lu pengen menjadi sosok seperti apa yang kemudian akhirnya terekam. di kepala orang. Gue pengen diinget sebagai aktor dengan film yang menginspirasi. Sejaya lah menginspirasi. Prestasi. Iya berprestasi. Gue pengen diinget sebagai nih kau si aktor aja. Karena gue cinta banget sama dunia film bang. Apa yang membuat lu sangat cinta dengan dunia film sih kok? Balik lagi karena Om Tio. Om Tio, Adipati, Aliando. Semua orang-orang yang ada di film pertama gue. Mereka yang ngajarin gue kayak industri film kita lagi terpuruk. Waktu itu 2016 apa. Dan kekurangan aktor apa segala macem. Dan gue pengen jadi bagian dimana gue bisa jadi seseorang yang ngebantu ngebangkitin perfilman Indonesia. Jadi karena omongan Om Tio itu gue jadi semangat banget buat acting, buat bikin film yang bagus. Terus yang menginspirasi orang. Kalau bahasa, cahaya lah. Istilah ininya B aja gitu menginspirasi gitu. Tapi sebenarnya kan lu mendedikasikan hidup lu untuk menjadi sebuah sumber inspirasi buat anak-anak muda. Cuma kan kalau gue denger ya, lu tuh sebenarnya, maaf ya kalau gue salah lurusin ya. Soalnya gue gak pengen menggurui. Nah kalau yang gue denger, lu sedang mencari identitas dimana diri lu itu bisa menjadi orang yang memiliki impact. Impact. Iya kan? Influence. Influence. Nah waktu kecil lu nih yang coba kita mundur sedikit ke belakang. Menarik ya? Iya menarik. Masa kecil lu kayak gimana sih? Bahas masa kecil. Iya. Masa kecil lu kayak gimana? Nah lu adalah orang yang terbuli, lu adalah orang yang gak dianggep, lu adalah orang yang tertolak, lu adalah orang yang tidak memiliki figur, nah lu adanya dimana tuh posisinya? Kayak ada sedikit di semuanya sih. Gue pas kecil di SD gue jadi kacung gitu. Disuruh beli makanan ke kantin. Tapi, tapi karena otak padang dari orang tua nih ya. Iya, orang tua padang ya. Iya, orang tua dari padang kan? Gue dari Jakarta tapi. Setiap disuruh, gue minta 2 ribu dong. Oke, ada imbalan. Ada imbalan. Jadi yaudah gak apa-apa jadi kacung, yang penting gue dapet duit gitu. Oke. Disuruh-suruh kayak gitu. Oke. Terus pas di SMA, gue bergaul sama yang anak tongkrongan itu. Iya. Sama anak-anak yang sering duduk di belakang kelas kayak gitu-gitu. Disitu gue, gue akuin, gue jadi bully sih. Tapi bukan boleh menonjokin orang gitu ya. Lebih ke? Lebih ke iseng gitu loh. Kayak narik-narikin dasi. Terus, narik-narikin dasi temen gue. Namanya Kevin. Kalau inget, sorry banget Kevin. Gue narik-narik dasi lu, gue iseng. Terus dia marah. Apaan sih lu, Cole? Kayak gitu. Oh, lu yang ngebully? Dari yang kacung jadi ngebully. Terus, gue ngerasain tuh. Lu pernah menjadi orang yang tertolak gak? Oh, kalau casting, kalau soal casting, ditolak sering banget. Empat tahun gue di casting-casting gak keterima. Di pergaulan? Kayak misalnya di tongkrongan gitu, kayak orang gak terlalu pengen nongkrong sama lu. Untungnya, di tongkrongan gue diterima sih. Gak tau kenapa. Pembawaan lu ya? Gak ngerti. Berarti lu termasuk tipikal yang lembut ya? Kayaknya. Iya, lu bukan orang yang temperamental, lu masuk temperamental gak? Kalau ada masalah aja. Kalau ada masalah ya. Kalau misalnya temen gue ada yang masalah, gue pengen banget maju bang. Kita selesaiin, gue loncat nih sekarang. Setia kawan. Setia kawan. Setia kawan. Nah, orang kayak lu pernah gak ditolak sama cewek? Gue gak inget, tapi pernah sih pasti. Yang buat DJ, kalau gue nembak. Luka cinta kalau istilahnya. Luka cinta. Pernah gak ngalamin ditolak sama cewek? Kalau nembak buat jadi pacar, alhamdulillah belum pernah sih. Yang tertolak ada? Gak ada ya? Berarti Jeffrey belum pernah tertolak? Ditolak buat pacaran, belum. Belum ya? Belum. Beruntung. Semoga jangan, semoga jangan. Semoga jangan gue bakal sakit hati banget. Gue harus ngalamin, Jeffrey. Iya sih buat-buat rasa sebagai aktor kan. Iya, bener-bener. Karena kan kalau kita tahu kita ganteng, kita tahu kita keren, apalagi orang lain memberikan info itu, kita akan lupa rasanya merasakan yang namanya tertolak kalau kita tidak mengalami. Dan kalau kita tidak mengalami hal itu, kita akan lupa bahwa kita ini manusia. Dan kita perlu itu. Iya, bener-bener. Untuk menjadi komplit sebagai seorang manusia. Oke, gue harus ngalamin nih, bro. Gak juga, gak juga. Cuman tanpa itu, maka kita belum mengerti keseluruhan daripada arti cinta. Iya, bener. Supaya kita tahu nih rasanya sakit hati. Supaya besok-besok kita jangan nyakiti perasaan orang. Bener. Itu tuh sebenarnya. Wise banget, Bang Denso. Enggak, gue juga ngalamin hal kayak gitu baru sadarnya belakangan. 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 Berapa tuh, Bang? Wah, umur 33 gue baru sadar gue mah. Iya. Udah banyak korbannya. Nah, ini ada ya Naya. Lu katanya candu juga sama bo**. Itu bener gak sih, Jeff? Bukan candu sih. Enggak, katanya lu sebelum tidur. Suka nonton bo**. Enggak, itu bohong. Bagaimana, Bagaimana? Ini media kampret juga nih. Iya, iya, iya. Ini kan dari dia. Di twist gitu loh. Jadi gimana? Jadi ada podcast gue bilang sama Erika. Iya, Erika. Sama Erika. Gue bilang, kalau susah tidur, kalau emang lagi susah tidur, ya gue nonton bo** terus ya, master b** lah. Padahal habis itu kan pikiran tenang kan, gak ada apa-apa lagi. Terus salaman. Iya, emang setuju. Setuju kan. Enak, bos. Dan gak setiap hari, emang kalau lagi susah tidur aja, lagi banyak pikiran kayak gitu, ya ngelakuin hal itulah. Relaxing. Relaxing. Buat cowok itu relaxing. Buat cowok itu relaxing. Daripada kita, apa ya, pergi nakal-nakal sembarang, ya kan, akhirnya daripada akhirnya kenapa-napa, ya kan. Iya, benar. Ada yang quotes kan bilang bunyi, laki-laki sejati adalah laki-laki yang merusak seribu sabun daripada merusak satu wanita. Terus apaan tuh maksudnya nge-c**k smile-nya? Waktu salang air, Kak, iya. Oh, lu bilang gitu? Iya, kalau... Iya, cowok, men. Kalau gak bisa nge-c**k, kan, nak. Oh, ini. Lu katanya takut kalau lu gak bisa nge-c**k. Lu takut lah, gila. Tunggu dulu, itu menjadi bahan-bahan ketakutan lu yang ngikut sama lu? Enggak lah. Enggak, enggak yang setiap hari gue pikirin, tapi kalau dipikirin beneran, kok gue gak bisa nge-c**k. Anjir, gimana? Tapi Anies sih udah berpikirin sampe ke situ sih. Iya, benar. Iya, iya. Enggak, soalnya kalau di rokok kan ditulis kan, impoten apa segala macem, itu yang gue takutin tuh. Dan sekarang gue lagi ngurangin rokok. Oke. Ngerokok ini kayak kalau lagi ngumpul sama temen atau lagi party. Kalau di rumah, gue gak sama sekali. Kenapa? Karena takut impoten tadi. Oke, lu kepikiran, ah ini menarik nih. Apa ketakutannya seorang Jeffrey Nichol? Pertama, impoten. Kayak itu tadi. Kayak itu tadi. Sebenarnya kalau mau ngomongin serius, gue takut gak punya legacy kayak yang lu bilang di depan tadi, Bang. Hah? Maksudnya gimana sih? Gak punya legacy. Maksudnya legacy gue gak ada di dunia ini. Itu yang gue takutin. Kenapa lu bisa berpikir sejauh itu, Jeff? Lu masih muda banget loh. Karena apa yang gue lakuin sekarang kan bakal jadi history cucu gue kan, anak-anak gue. Jadi kalau gue gak punya legacy, gimana keturunan gue mau ngingat gue? Oh, lu takut kalau lu gak diingat. Iya, itu. Kalau mau serius ya? Iya, iya. Kalau lu apa, Bang? Iya, itu juga. Salah satu ketakutan gue adalah gue takut kalau akhirnya apa yang gue kerjakan itu hanya menjadi seperti debu yang tertiup oleh angin. Kan? Iya, kenapa dia begini ya? Mohon maaf. Gue jadi begini deh. Iya. Iya, karena gue ngerasa bahwa seorang laki-laki itu kan dia harus menjadi sejatinya dia adalah menuliskan cerita dalam penggalan hidupnya yang akhirnya bisa menjadi impact. Paling gak untuk keluarganya dulu, bonusnya adalah untuk jangkauan yang lebih luas gitu. Nah, kalau gue baca dari profil lu, lu gak utuh nih kan. Papa dan ibu tidak utuh, dia berpisah gitu. Ada gak sih dari situ ketakutan-ketakutan yang kemudian akhirnya ikut bersama lu? Coba deh lu pikir baik-baik. Iya, udah pernah. Apa tuh? Sebenernya gue takut kalau gue udah settle nanti, udah nemuin seseorang, gue takut gue pisah. Makanya gue pengen have fun di masa muda gue sambil kerja. Dan jadi kalau gue udah nemu seseorang, jadi gak ada yang gue penasarin lagi. Gak penasaran apa-apa lagi. Tinggal jalanin hidup tenang aja bareng istri gue nanti. Iya, iya. Itu ketakutan itu bersumber dari masa lalu ya. Dari background. Cukup memberikan impact trauma gak sih buat lu? 50% lah. Tapi gue senang. Maksudnya bukan senang sih. Senang buat mereka. Mereka punya jalannya sendiri dan mereka bahagia dengan keputusan mereka. Lu pernah mengalami titik terendah ada di mana? Titik terendah? Wow, ini gue gak pernah ditanya nih titik terendah. Eh, pernah deh. Tapi gue jawab yang ini ya. Hmm, titik terendah tuh dimana gue masa-masa casting, gue gak punya duit sama sekali, dan waktu itu lagi ngontrak sama nyokap, dan gak ada yang provide sama sekali. Itu setahunan kayak gitu. Gue bertiga sama adik gue. Udah mau give up itu? Uh, udah mau give up banget. Gue sekolah juga udah males-malesan kayak butuh biaya kan. Hmm. Nyokap juga sana-sini. Terima kasih ya Allah gue dapet nyokap yang baik banget. Hmm, adik gue juga sekolahnya waktu itu sebelum di titik terendah dia masuk sekolah yang bagus. Hmm. Jadi, SPP-nya gede tuh. Hmm. Dan gue gak tau nih gue harus ngapain. Kontrakan juga udah mau habis. Gue gak casting gak diterima-terima. Itu kacau sih. Dan ada masa dimana rentenir nyamperin ke rumah gue. Oh, ada utang ya? Ada utang, ya. Kayak gue lagi sendirian habis pulang dari sekolah main laptop. Jadi, kamar gue kan paling deket, paling depan tuh. Deket sama pintu-pintu masuk. Di kontrakan gitu. Hmm. Ini masih rumah yang bareng sama... Oh, sebelum pindah kontrakan? Sebelum pindah kontrakan. Sebelum pindah kontrakan. Sebelum divorce. Oke. Oh, jatuhnya disitu perekonomian ya? Sebelum divorce. Tapi udah kacau lah. Jadi gue sendirian dirumah. Dari rentenir dua nyamperin. Ngetok-ngetokin kaca kamar gue karena langsung depan kan. Oh, iya. Nicole, Nicole. Kami tau kamu di dalam dimatiin listriknya. Karena listriknya deket di depan kan. Gue lagi main laptop, gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue duduk nahan pintu... pintu... pintu depan. Supaya gak dia buka. Supaya mereka gak bisa ngedobrak. Tegang loh. Uh, gue teran bang. Umur berapa tuh? 14, 15. Tegang sih itu. Iya, SMK kelas 1 waktu itu. Disitu tuh titik lu mengalami fase dari yang punya jadi gak punya tuh ya. Dan lu kalo sama nyokap sendiri ya. Hubungan lu itu kalo lu ngeliat nyokap lu. Ada gak sih titik dimana lu tuh kalo ngeliat nyokap. Kayak gue ngeliat nyokap tuh air mata gue jatuh tuh. Aduh. Gue pengen jatuh sih. Pasti biasanya kalo anak tuh kalo ngeliat nyokap berkorban tuh ada tuh. Iya, iya. Ada, ada. Ada momen seperti itu. Ada apa sih buat itu? Ah, f**k anjing. Hehehehe. Minum banget. Hehehehe. Apakah? Nyokap. Ya, gimana? Ngapain nyokap nih. Lanjut. Eh, eh. Ada gue ikut nyokap waktu itu buat deal dealan. Supaya, eh, tagihan bulanan waktu itu dikomplek kan. Dan ada tagihan bulanan yang harus dibayar gitu. Sementara kita ketinggalan kayak 3-6 bulan gitu. Terus nyokap gak bisa bayar. Gue pulang sekolah gue pengen ngikut dia nemenin dari Bekasi ke Pasar Baru. Eh, itu, itunya. Eh, kantor-kantor pusatnya buat nego biar dikasih perpanjangan. Dan gue ngeliat nyokap gue dimarahin apa segala macem. Gue masih kecil, masih SMK sih. Kayak dimaki-maki gitu. Dimaki-maki, ya harus bayar. Dan gue gak bisa ngapa-ngapain kayak useless aja gitu. Kemberadaan gue disana, gue nyaksiin itu. Tapi akhirnya itu jadi, gue jadiin semangat gue buat gue harus bisa lebih nih. Dan akhirnya gue jadi lebih semangat casting. Lebih semangat buat nonton film. Nonton film tuh berguna banget buat belajar acting. Dan Alhamdulillah dapet film pertama. Mulai dari film pertama yang Bang Om Tio, Bang Dodot, Aliando. Berangsur-angsur gue bisa nyelesain semua masalah satu persatu. Dan beliin nyokap rumah kayak gitu. Sekolahin adek-adek gue. Terus ada dua sepupu gue yang tinggal di rumah gue juga. Jadi gue urus lah, gue urus lah. Dan lu merasa bangga lah sama diri lu sendiri kan. Akhirnya lu bisa, ya takes time lah. Semuanya perlu waktu kan. Semua perlu waktu. Berada di kondisi lu gak bisa ngapa-ngapain. Gue bakal bangga kalo adek-adek gue ini udah bisa provide buat diri mereka sendiri. Gue takutnya kalo tiba-tiba gue kenapa-napa, gue gak ada. Mereka masih belum bisa ngapa-ngapain. Terus jatuh ke lubang yang sama lagi. Itu yang gue takutin. Jadi buat sekarang, gue Alhamdulillah, gue bersyukur. Udah di titik ini, tapi gue pengen liat adek-adek gue lebih sukses dari gue. Kalo one day, one day ya? Kita berande-ande ya? Iya, iya, iya. Semua yang lu dapet ini, lu harus memilih. Memilih artinya tuh, lu harus kasih ke siapa? Apanya tuh? Apa semua yang lu dapet? Perjuangan lu, prestasi lu, karir lu semua. Diambil nih dari lu. Lu memilih. Lu kasih ke siapa ini? Semua yang gue punya? Gue kasih ke adek gue, Jesse. Kenapa dia? Karena menurut gue, dia wise secara mental. Adek gue, Jesse. Dia cukup dewasa untuk seumuran dia. Dan menurut gue dia pintar. Menurut gue dia pintar. Dia cepat belajar. Dan menurut gue kalo dia dikasih kesempatan yang besar, dia bakal bisa memaksimalkan kesempatan itu. Dan dia pasti bakal ngurus nyoket dan bokap gue sih. Jesse, moga-moga nonton tuh. Ini kakak lu lagi fight abis-abisan dengan semua image pro kontra dia. Untuk membangun sebuah kehidupan buat keluarga lu sendiri ya. Terakhir nih ya. Terakhir nih? Ya udah. Mau lagi? Ada lagi yang pertanyaan yang lebih sensitif? Gak ada kan? Sumpah ini gak pernah gue bahas dimanapun. Gak pernah ya. Kita juga kebetulan. Gak tau juga lagi ngomongin itu. Di masa depan, lu udah dapetin semua dalam perjalanan lu. Sudah dapet semua. Akhirnya lu bertemu dengan wanita yang tepat. Apa yang akhirnya paling lu takut untuk terjadi? Gue pengen ketemu. Bukan pengen mati sih. Gue pengen ketemu Allah sih. Udah. Udah. Apalagi. Apalagi yang dikejar kalau semuanya udah dapet. Ya tinggal yang di atas aja udah. Bokap gimana? Oh bokap tetep. Setahun sekali. Tahun lalu ketemu. Walaupun emang gak tinggal bareng ya sama bokap. Tapi tetep ketemu tetep teleponan setiap hari. Gue ingetin bang. Jangan lupa olahraga pak. Keluarin keringet. Tapi lu gak pernah punya pertanyaan buat bokap? Ada sih. Tapi. Cuma lebih ke private ya buat langsung ya. Iya. Itu mah gampang lah. Karena gue udah tau bokap gue kayak gimana dari dulu. Dan. Ya kayak gitulah. Kalau pertanyaan kau lu tentang bokap lu. Punya gak pertanyaan? Gak ada. Gue udah bisa baca bokap gue. Gue udah bisa baca. Dari cerita nyokap. Dari cerita saudara-saudara om. Tante. Dari masa kecil dia. Maksudnya banyak cerita dia. Gue tau. Kenapa dia bisa begitu. Ya lu bisa mengerti lah. Gue udah bisa ngertiin. Dan gue udah bisa maafin. Ada fase gue setahun gak ngobrol sama bokap. Oke. Berarti lu udah bisa menerima ya? Udah nerima. Udah legowo banget lah sekarang. Tinggal. Ya sekarang kerja aja bro. Shooting film. Berarti Anya Geraldine gak ada hubungan ya? Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada. Karena dia udah punya pacar. Karena dia udah punya pacar. Tapi gue mau fan sama Anya Geraldine. Dia cantik banget. Gue mau fan sama semua orang. Ada gak crush lu di dunia. Di Indonesia. Lalu lagi nih. Crush, crush. Crush? Iya. Kayak aduh. Guggen banget sih sama dia. Inisial aja sih. Inisial? Inisial aja. Sebetulnya enak lah. Buat sekarang gak ada sih. Belum ada. Belum ada. Belum ada sama sekali. Oke. Dan karena gue baru single bang. Jadi. Oh lu baru putus sih. Iya. Gue baru 2 bulan single. Jadi ya. Sama yamanan. Orang tau? Orang tau. Sama. Orang tau. Tau lah pokoknya kalau. Oh udah putus nih. Udah putus. Tapi udah dikasih tau udah putus. Iya. Yang tau tau aja lah. Yang tau tau aja ya. Iya. Baru single 2 bulan. Dan gue lagi nikmatin. Kerja tanpa beban hati. Tanpa. Ada tanggung jawab. Kalau pacarnya kan tanggung jawab kan. Harus ada tanggung jawab lebih kan. Jadi ya gue nikmatin single dulu aja lah. Gak mutusin. Ganteng banget. Abis lagi. Abis lagi. Udah. Kita lihat ya. Berapa bulan lagi nanti duduk sini ceritanya apalagi ya. Hahahaha. Hahahaha. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax